Terima kasih sudah berkunjung ke channel YouTube Megalu TV Sejarah asal-usul nama desa Mireng di kecamatan Megalu Mireng dalam bahasa Jawa artinya mendengar Tapi asal mula penyebutan desa Mireng bukan itu Karena penyebutan desa Mireng dikarenakan di desa tersebut Terdapat candi bernama Mireng Hanya saja sangat disayangkan Candi tersebut saat ini hanya tersisa tumpukan batu-batu persegi empat yang berserakan Tidak ada yang tahu seperti apa dulu bentuknya candi Mireng tersebut Hingga akhirnya batu-batu tersebut berbentuk seperti makam Jika kalian ingin mengetahui asal-usul desa Mireng Silahkan baca kitab Negara Kertagama Karangan Empu Prapanca Berdasarkan petunjuk yang tertera dalam kitab Negara Kertagama tersebut Candi Mireng dinyatakan sebagai salah satu titik yang disebutkan di dalam kitab Karangan Empu Prapanca Yaitu Negara Kertagama Candi Mireng merupakan lokasi Perabuan Lembutal Sang Satria Yuda Sekaligus Ayahanda dari Raden Wijaya Pendiri Wilwatikta Selain itu Mireng adalah titik yang dimaksud di dalam kitab Negara Kertagama Pupu 46 dan 47 yang merupakan tempat dicandikannya Lembutal Ini sesuai dalam Pupu 46 sampai 47 Kakawin Negara Kertagama yang menyatakan Narasinya menurunkan dia Lembutal Sang Perwira Yuda Dicandikan di Mireng dengan Arca Buddha Dia Lembutal itulah Bapak Sri Baginda Nata Negara Kertagama Pupu 46 sampai 47 Disebutkan di Pupu sebelumnya yakni Pupu 46 Dia Lembutal adalah Perwira Yuda Dari penafsiran Siwi Sang dan Profesor Selamat Muljana Dia Lembutal adalah Panglima Perang di era Raja Kertanegara dari Singhasari Kerajaan sebelum Majapahit Perannya begitu strategis sehingga sampai dituliskan dalam Kakawin Negara Kertagama Bahkan disanjung sebagai sosok yang gagah berani di medan perang Bisa dibayangkan Sang Panglima menjadi penopang utama Angkatan Perang Kerajaan Singhasari Sosok dia Lembutal yang dipuji dalam Kitab Negara Kertagama disebutkan letak pendermaannya Disebutkan dalam Pupu 46 Ayahanda Sang Raja dimakamkan dalam sebuah candi di Mireng dengan Arca Buddha Arca Buddha juga menjadi pertanda bahwasannya Lembutal beragama Buddha Salah satu agama yang dianut penduduk Majapahit kala itu Jadi bisa disimpulkan bahwa tumpukan batu granit persegi empat yang banyak berserakan di desa Mireng tersebut adalah candi Mireng Yang diperuntukkan sebagai makam lembutal Seperti apa yang tertulis dalam Kitab Negara Kertagama tersebut Dan arca Buddha yang ada di candi Mireng tersebut sudah hilang entah kemana Demikianlah ulasan sejarah tentang asal mula penyebutan nama desa Mireng Yang berhasil dihimpun oleh tim channel Youtube Megalu TV dari beberapa sumber Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!